Musik Tak ada awan yang kekal di langit untuk selamanya. Setelah malam yang gelap, pagi hadir membawa keindahan. Bersama saya Rathia Uliya, untuk Perempuan. Pandemi COVID-19 sudah mengubah cara hidup keseharian kita. Pembatasan gerak, kewajiban menggunakan masker, dan tingkat higienitas masyarakat meningkat. COVID-19 juga berdampak pada kualitas tidur seseorang. Kurangnya tidur disebabkan stres akibat pandemi virus corona. Inilah yang disebut Corona Somnia. Insomnia adalah sulit jatuh tidur, sulit mempertahankan tidur, mudah terbangun, sulit tidur kembali, dan lain sebagainya. Itu Insomnia. Kedua adalah keluhan para Somnia. Para Somnia adalah sleepwalking, sleeptalking, sekarang sleeptexting, sleepeating, ada. Dan yang terakhir adalah hypersomnia atau kantuk yang berlebihan. Gangguan ini sangat nyata dan tersebar di seluruh dunia pada semua kelompok umur. Para ahli juga mengatakan virus corona telah membawa dampak pandemi insomnia. Seseorang yang sudah tidur cukup, tapi di siang hari terus mengantuk. Bangun kurang segar, siang mengantuk, dan ini banyak diderita. Berbagai cara dilakukan oleh banyak orang untuk dapat tertidur. Salah satunya dengan menggunakan teknik pernafasan buteiko. Teknik buteiko itu simpelnya dalam dua kata adalah less breathing. Adalah bernafas lebih landai. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh kita. Seperti itu. Jadi selama ini kita selalu berpikir bahwa oksigen adalah malekat. Karbon oksigen adalah gas buangan, racun, atau sesuatu yang jelek. Tapi ternyata dalam tubuh kita itu diperlukan kondisi atau komposisi yang ideal. Nah, teknik buteiko adalah teknik untuk bagaimana kita itu bisa menyeimbangkan antara oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru kita. Sehingga oksigen bisa terekstraksi oleh tubuh kita secara maksimum. Seperti itu. Metode buteiko mengajarkan cara bernafas yang tepat. Karena banyak yang belum menyadari melalui pengolahan nafas, emosi menjadi lebih baik. Imun tubuh meningkat dan mencapai kesehatan optimal. Nafas itu sangat terhubung dengan pikiran. Ketika kita stres, kita cenderung untuk bernafas berlebih. Seperti itu. Nah, karena kita dalam kehidupan modern itu apa sih yang tidak penting, semuanya penting dan mengakibatkan sedikit stres. Sehingga apa yang terjadi, kita bernafas lebih banyak daripada yang seharusnya. Nah, ini kita tidak sadari. Nah, ketika kita berlatih buteiko, kita mengembalikan nafas normal kita menjadi lebih irit. Tapi ingat, ketika kita bernafas lebih irit, ternyata oksigen di dalam tubuh kita menjadi lebih terserap lebih banyak. Sehingga lubang kanan dan kiri atau sudut bibir kita masih bisa berbicara dan juga masih bisa bernafas bila. Supaya kita bisa menyesuaikan kalau tidak nyaman begitu. Ya, ini yang pertama. Mungkin tiga atau empat hari setelah kita lakukan, kita merasa nyaman dan oke, tidak ada gangguan apapun dan sebagainya, baru kemudian kita memplester seluruhnya. Jika ingin tidur lebih baik dan bangun dengan perasaan bersemangat, bisa melakukan teknik pernafasan buteiko atau pernafasan hanya dengan hidung untuk memperkuat saluran udara bagian atas. Ada beberapa ya, yaitu yang pertama tidur kita lebih nyenyak, karena otomatis ketika mulut tertutup, lidah kita maju ke depan sehingga udara itu berganti atau masuk keluar dengan lubang yang lebih besar di temborokan kita. Yang kedua adalah kita akan tidur lebih nyenyak, kalau ada dengkuran akan berkurang pastinya, dan kemudian bau mulut kita juga akan terjaga karena bakteri tidak masuk seperti itu. Dan yang menarik adalah ada penelitian tentang bahwa kalau kita bernafas dengan hidung, maka hidung kita itu memproduksi NO, nitrate oxide, yang dimana itu adalah untuk membuat tidur kita menjadi nyenyak, tenaga kita menjadi lebih baik, dan kemudian meregulasi juga tekanan darah menjadi lebih normal, dan banyak hal lagi yang kita bisa dapatkan keuntungan dari produktif, produksi NO di hidung kita itu. Cukup tidur sangat penting dalam usaha mencogah infeksi virus COVID-19 sekaligus mencogah penyakit lainnya. Jamu mendadak menjadi perimahadona di kala pandemi. Rembuan tradisi ini memang dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh jika dikonsumsi secara rutin. Terima kasih telah menonton!